Kisah Kusratus Hari KKN Ini adalah hari di mana aku akan pergi ke lokasi desa bersama teman-temanku. Kami pergi ke sana dengan mengendarai bus. Cukup jauh perjalanan untuk sampai ke desa itu. Kami berempat turun dari bus. Saat kami turun dari bus, di sana aku sempat melihat seorang kakek-kakek dari kejauhan yang seperti memberi sebuah pertanda. Atau mungkin kakek itu sedang menyebut kami. Akhirnya sampai juga. Lah, kok tempatnya begini? Kita mau KKN di sini? Nggak gitu juga, Zak. Ini mah belum sampai. Jadi tempat KKN kita masih jauh di sana. Belum ada akses ke desa. Kita bakal naik motor untuk sampai ke sana. Lah, aku kira udah sampai. Ayo, Laza. Jangan kena kecil. Karena belum ada akses ke desa, kami melanjutkan perjalanan dengan mengendarai sepeda motor. Kami menikmati suasana pepohonan yang rindang. Dan saat itu, aku mendengar suara gemelan yang nyari. Ya mungkin aja sedang ada acara di desa lain. Dan gak hanya itu, aku melihat sesuatu yang ganjal menurutku. Tapi mungkin aku hanya salah lihat. Akhirnya, kami pun sampai di desa itu juga. Dimana kami sudah ditunggu dan disambut oleh Pak Prabu. Selamat datang di desa ini ya, Nana. Saya Pak Prabu, kepala desa di sini. Dan saya juga yang bertanggung jawab selama kalian KKN di sini. Halo Pak, terima kasih untuk izin yang sudah diberikan. Kami bisa melanjutkan tugas kami. Iya, kami janji akan bersungguh-sungguh untuk KKN di sini. Semoga kalian lancar selamat di sini. Baik Pak, sebelumnya apakah ada desa lain di sini? Tadi samar-samar saya sempat dengar ada suara gemelan. Tidak ada desa lain di hutan ini selain desa kami. Mungkin tadi kau salah dengar. Udah, tidak usah pikirkan yang aneh-aneh. Mari saya antar ke tempat kalian beristirahat. Selama KKN berlangsung, kalian tinggal di sini dulu. Untuk yang laki-laki, bisa istirahat di sana. Dan yang perempuan, bisa tinggal di rumah ini. Kalau begitu, karena kalian sudah cukup berjalan jauh, sebaiknya kalian beristirahat terlebih dahulu. Kalian bisa cari saya kalau butuh sesuatu. Baiklah Pak. Kami pun masuk ke rumah yang sudah dipersiapkan untuk beristirahat. Aku taruh dan rapikan barang-barangku. Kemudian, aku dan Reza pun beristirahat sebentar sambil mengobrol santai. Keesokan paginya, kami semua berkumpul bersama dengan Pak Prabu. Beginilah kondisi di desa. Desa kami sangatlah sederhana. Sekarang, saya akan ajak kalian berkeliling di desa ini. Yang pertama, tentu rumah-rumah di desa ini tempat tinggal para warga. Nah, ini namanya sinden. Dulunya, ini tempat mata air. Tapi sekarang sudah tidak berfungsi. Mungkin kalian bisa memperbaikinya. Kemudian, ini kuburan para warga di desa ini. Tapi kenapa ditutupi kain hitam, Pak? Itu hanya sebuah penanda kalau kuburan itu belum 10 tahun. Kalau itu, jalan menuju ke mana ya, Pak? Itu jalan menuju Tapak Tilas. Kalian jangan sesekalipun masuk melewat tiga pura itu. Apalagi masuk ke Tapak Tilas. Ya sudah, mungkin segitu saja. Saya harap kalian bisa melaksanakan KKN kalian dengan lancar. Iya, terima kasih, Pak. Setelah kami berkeliling desa, kami putuskan untuk mulai menyusun program kami ke depannya. Kita bakal mulai KKN kita di sini. Sebelum itu, mau bagi dua kelompok. Yoga dengan Kelila, dan aku dengan Reza. Kita bakal bagi tugas kalian perbaiki sinden, dan kami akan membantu warga untuk keasrian desa. Kenapa kita nggak jadi satu kelompok aja? Ya, supaya kita semuanya benar-benar bekerja nantinya. Baiklah, Din. Ini adalah hari pertama kami akan melakukan KKN di desa ini. Aku dan Kelila mulai berkumpul untuk pergi ke sinden, tempat yang akan kita perbaiki. Aku mulai dengan membersihkan kayu-kayu, mencari batu-batu untuk peralatan, menebang pohon, membersihkan rumput-rumput dan bebatuan yang ada di sekitar sana. Dan nggak kerasa, malam pun tiba, aku dan Kelila pergi ke rumah untuk beristirahat. Dan hari pertama kami KKN berjalan dengan baik. Keesokan harinya, sebelum memulai kerja kami, aku dan Kelila menyempatkan untuk mengobrol dengan beberapa warga di desa. Kami kembali pergi ke sinden itu. Aku rapikan bebatuan yang ada di sana, dan mencari beberapa batu-batu yang baru. Aku juga menebang beberapa kayu di sana, dan kurapikan bahan-bahan yang ku dapat. Ku awali pagi itu dengan sarapan makan roti. Aku dan Kelila kembali melanjutkan kegiatan kami. Kali ini, aku akan memperbaikinya dan memperbagus sumur itu. Aku lanjut dengan mencari airan untuk membuat ember yang akan kita gunakan untuk mengisi air di sumur itu. Hari itu, kegiatan kami berjalan dengan baik. Aku pergi balik ke desa, dan ternyata Reza sudah di rumah. Karena merasa lelah, aku memutuskan tidur lebih awal di hari itu. Dan inilah, hari di mana aku mulai merasa ada yang aneh di desa itu. Pada hari itu, aku ingin pergi untuk mandi. Di sana, firasatku agak aneh, karena hawanya yang berbeda. Aku melihat bayangan hitam besar yang seperti mengintai ku. Ku coba untuk tetap tenang dalam situasi itu. Aku merasakan sosok itu semakin dekat. Yang tiba-tiba, sosok bayangan hitam itu tepat berada di dekatku. Yang bisa kulakukan hanya pasrah dengan keadaan. Setelah sosok itu pergi dan hilang entah kemana, aku langsung dengan cepat keluar dan pergi balik ke kamar. Ku coba untuk menenangkan diriku atas kejadian mengerikan tadi. Lalu, ku putuskan untuk istirahat agar kondisiku membaik. Di hari selanjutnya, aku kembali pergi ke sinden untuk mengecek situasi di situ. Dan pada saat itu, aku mendengar suara nyanyian sinden dari arah kamar mandi. Yang ternyata, Kayla lari keluar seperti orang ketakutan. Ada apa, Keh? Kenapa lari tergesa-gesa gitu? Enggak, enggak ada apa-apa. Yang benar, kalau ada sesuatu bilang ya. Iya, iya. Aku teringat kejadian kemarin di kamar mandi. Aku coba memberanikan diri untuk mendekati dan mengecek kamar mandi itu. Walaupun hati ini agak sedikit takut dan bimbang. Yang ternyata, tidak ada apa-apa di sana. Kemudian, aku dan Kayla kembali melanjutkan kegiatan. Dimana kali ini, kita akan memperbaiki mata air di sana. Ku awali dengan bersih-bersih dahulu. Kita sempat mendapatkan gangguan dengan kehadiran ular dan beberapa serangga di sana. Karena merasa kondisi sedang tidak aman, kita putuskan untuk kembali ke rumah dan istirahat dahulu. Di hari itu, saat aku dan Kayla akan memperbaiki mata air, kejadian itu terjadi lagi. Aku melihat sosok bayangan hitam itu dari kejauhan. Aku melihatnya dengan sangat jelas. Aku mulai bingung dengan kejadian-kejadian di sana. Ketika aku selesai kegiatan, aku coba untuk pergi ke rumah Pak Prabu untuk bertanya atas kejadian yang menimpaku. Yuga, ada yang bisa Bapak bantu? Ehm, begini Pak. Saya ingin bertanya sesuatu. Ini diminum dulu kopinya. Perkenalkan dia Mbah Puyut, tetua di desa ini. Ayo, minum dulu kopinya. Gimana rasa kopinya? Manis, Mbah. Apa ada yang aneh? Apa yang ingin kamu ceritakan? Jadi, beberapa hari terakhir, aku sering melihat bayangan hitam lewat di depanku. Dan beberapa kejadian aneh. Apa yang terjadi ya Mbah? Mari, ikuti aku. Kejadian aneh yang kamu alami, itu karena penunggu-penunggu di sini marah atas apa yang kamu bawa ke sini. Hah? Emang, apa yang saya bawa ke sini, Mbah? Apa kamu tidak mengetahuinya? Selama ini, kamu dijaga oleh seorang nenek-nenek bernama Mbah Do. Tapi tenang, dia baik dan dia hanya berniat untuk melindungimu dari penunggu-penunggu di desa ini. Iya, Kak Mbah. Aku baru mengetahuinya. Sekarang, kamu bisa tenang. Karena aku sudah mencoba untuk berkomunikasi dengan penunggu di sini. Jadi, kamu tidak perlu khawatir lagi. Baiklah, Mbah. Terima kasih atas bantuanmu. Karena sudah malam, mari kita balik dan beristirahat. Di hari selanjutnya, aku merasa lebih baikkan. Kemudian, aku dan Kela melanjutkan kembali kegiatan kita untuk memperbaiki mata air itu. Akhirnya, kami berhasil menyelesaikannya sampai malam hari. Setelah selesai memperbaiki sinden dan mata air, aku melihat kondisi sekitar desa yang terbilang masih berantakan dan belum indah. Aku bersih-bersih di sana dengan merapikan batu-batu, memotong rumput-rumput liar agar desa terlihat lebih rindang. Di malam hari, aku dan Reza sedang duduk santai sambil berbincang-bincang. Di mana, Reza kaget karena melihat seseorang yang berada di luar. Dan setelah kita lihat, ternyata itu adalah Kela yang sedang menari sangat indah. Kami seketika langsung pergi keluar dan melihat kondisi Kela yang sudah pingsan. Kita lalu membawanya ke kamar agar Kela bisa membaik. Pada saat itu, aku hanya bisa berharap Kela baik-baik saja. Untuk lebih aman, aku dan Reza memutuskan untuk menunggu di sana sementara waktu. Keesokan paginya, aku berbincang-bincang dengan warga tentang rahasia yang mungkin ada di desa ini. Tapi entahlah, tak ada satupun warga yang mau menceritakannya. Aku melihat kondisi Kela yang sudah membaik. Kei, apa kamu ingat apa yang terjadi semalam? Hah? Emangnya apa yang terjadi? Kemarin malam, kamu menari-nari, Kei. Setauku, kamu nggak bisa menari deh. Hah? Nggak mungkin. Kemarin aku cuma di kamar aja. Sepertinya ada sesuatu yang beda darimu, Kei. Ayo, kita pergi ke rumah Pak Prabu sekarang. Ikuti aku. Aku coba mengajak Kela ke rumah Pak Prabu dan menceritakan atas kejadian kemarin. Apa kamu mendapat gangguan lagi? Bukan saya, mbah. Tapi teman saya, Kela. Semalam, ia menari-nari di luar rumah. Coba kamu minum kopi ini. Apa yang kamu rasakan? Manis, mbah. Kopi ini memiliki makna tersendiri. Jika merasakan rasa manis, itu menandakan bahwa berdarah hangat. Dan penunggu-penunggu itu suka dengan orang yang berdarah hangat. Mereka sedang mengincarmu. Tapi saya janji akan membantu melindungi kalian semua. Terima kasih, mbah. Makasih, mbah. Kalau begitu, kami pamit dulu, mbah. Berhati-hatilah. Mudah-mudahan, Kela akan jauh lebih aman. Kami kembali melanjutkan untuk merapikan desa. Dimana di situ, Kela merasa ada sesuatu yang aneh. Merasa ada yang aneh nggak sih? Emang, aneh kenapa? Dari awal kita di sini, aku nggak lihat tuh ada anak-anak muda yang tinggal di sini. Iya juga sih. Tapi mungkin aja mereka lagi merantau ke kota. Ya masalahnya nggak ada satupun. Yaudah, Kei. Kalau gitu, kita lanjut aja dulu. Desa itu terlihat beda dengan desa biasanya. Tapi ya sudahlah. Tujuan kita hanya ingin menyelesaikan program KKN. Aku bangun pagi-pagi bersiap untuk melanjutkan kegiatan. Tapi pada hari itu, tiba-tiba hujan turun. Yang mau nggak mau, aku harus diem di rumah untuk berlindung. Aku masak daging ayam dan makan sambil menunggu hujan reda. Kesokan paginya, aku dan Kela berjalan-jalan sebentar di desa. Dimana kami melihat seseorang yang seperti kebingungan mencari sesuatu. Pagi, Pak. Ada apa? Begini, Nak. Bapak kehilangan sepasang sapi Bapak. Udah cari kemana-mana, nggak ketemu, yuk. Yang bener, Pak. Kalau gitu, izinkan kami untuk membantu mencarinya ya, Pak. Iya, boleh, Nak. Terima kasih ya, Nak. Baik, Pak. Mudah-mudahan kami menemukannya ya. Aku dan Kela mencoba untuk mencari keberadaan sapi itu. Kami mencoba untuk mencari sekeliling desa, tapi nggak menemukan satupun. Akhirnya, kami memutuskan untuk pergi mencari keluar desa. Dan yang benar aja, kita melihat sapi yang terlepas di sana. Kela membawanya ke desa, sementara aku mencoba mencari satu sapi lainnya. Yang di mana, aku melihat sapi itu berada dekat dengan sosok penari. Tapi kok, ada sosok penari gitu ya? Secara pelan-pelan, aku coba untuk mendekatinya. Dan anehnya, aku udah nggak ngeliat lagi sosok penari itu. Karena hari yang udah mau malam, dengan cepat aku coba mencari sapi itu dan membawanya pulang ke desa. Kejadian itu membuatku semakin bingung. Ini cukup aneh sih. Buat apa ya penari mencuri sapi-sapi itu? Ini, Pak. Akhirnya sapi-sapinya ketemu. Aduh, Gusti. Makasih, yuk. Kamu udah nemuin sapi, Bapak. Iya, Pak. Sama-sama. Senang bisa membantu. Mengingat kejadian kemarin, aku coba menawarkan Bapak itu dengan membuat kandang untuk sapinya. Halo, nak. Ada apa? Jadi gini, Pak. Gimana kalau kami bantu Bapak untuk buatkan kandang buat sapi-sapi Bapak? Jadi nggak bakal kejadian hilang kayak kemarin lagi? Waduh, yang bener. Bapak jadi enak ini. Iya, Pak. Nggak apa. Sekalian kita buat program KKN. Yaudah, monggo, nak. Makasih, yuk. Bapak itu setuju untuk membuat kandang. Kami awali dengan memindahkan sapi-sapi dan membersihkan area di sana. Karena butuh kayu, aku dan Kela mencoba untuk mengumpulkan kayu di hutan. Yang di mana kami sempat mendapat gangguan dari beberapa ular yang ada di sana. Kek, hati-hati, Kek. Hati-hati, Kek. Untung saja kita nggak kenapa-napa. Aku membuat beberapa pagar dan kami pun mulai untuk membuat kandang sapi. Setelah selesai, kita pindahkan sapinya ke rumah barunya. Waduh, kandangnya api, Kek. Bapak, makasih banyak yuk nak sama kalian. Mudah-mudahan kalian dapat nilai bagus. Sama-sama, Pak. Senang bisa membantu. Aku juga sempat memberi makan sapi itu agar berkembang biak. Akhirnya, pembuatan kandang sapinya sudah selesai. Di hari selanjutnya, aku coba untuk ke tempat Reza dan Nina KKN. Yang di mana, ternyata mereka sedang memanen ladang milik warga. Di situ, aku kepikiran sebuah ide untuk membuat ladang desa yang lebih bagus dan besar. Reza setuju dan kami pun memulai untuk membersihkan area ladang itu agar lebih luas. Kami berhasil menyelesaikan pembuatan ladang di malam hari. Aku dan Reza pun pergi untuk beristirahat. Pagi-pagi hari, aku dan Kela pergi berjalan-jalan di sekitar desa. Kami melihat beberapa sapi-sapi di desa yang ada di luar. Aku coba untuk membawanya ke kandang sapi dan memberinya makan agar sapi hidup bahagia sentosa. Hari-hari KKN kami kembali berjalan dengan lancar. Karena ladang sudah tumbuh, kami mencoba untuk memanennya dan menanamnya kembali. Aku dan teman-teman berkeliling desa untuk melihat apa saja yang perlu kita perbaiki lagi. Karena sinden dan mata air sudah berhasil kami perbaiki. Setelah melihat kondisi sekitar desa, kami coba untuk rapat membicarakan program kita selanjutnya. Ketika malam datang, aku dan Reza pergi pulang. Yang di mana, aku melihat Reza berjalan ke arah yang berbeda. Aku rapikan barang-barang dan istirahat pada malam itu. Aku dan Reza sedang mengobrol santai. Pada saat itu, Reza keluar rumah. Yang setelah aku cek, entah pergi ke mana. Aku merasa agak aneh. Karena gak biasanya Reza keluar malam-malam begini. Di hari selanjutnya, kami kembali melanjutkan kegiatan KKN kami. Ketika waktu akan malam, aku sempat melihat sama Reza pergi ke arah tapak tilas. Yang setelah aku cek, ternyata tidak ada. Atau mungkin aku hanya salah lihat. Aku pergi ke rumah dan yang benar aja, ternyata Reza baru sampai rumah. Dan katanya, dia habis dari ladang. Aku dan Reza memasak kentang untuk sarapan kami. Kemudian, kami berempat berkumpul dan bersiap untuk memperindah desa. Aku kumpulkan bunga-bunga dan membuat pot. Kita pun mulai untuk mengias desa. Dengan bunga-bunga agar lebih indah dan juga merapikan pagar-pagar di sana. Kesokan paginya, aku berkeliling sebentar yang melihat kondisi desa masih jauh dari kata indah. Karena merasa kurang bunga yang banyak, kita memutuskan untuk pergi ke pasar membeli perlengkapan lainnya. Aku bersiap-siap bersama Kayla dan kami meminjam motor Pak Prabu untuk pergi ke pasar. Aku dan Kayla pun pergi meninggalkan desa, karena kami akan pergi ke pasar untuk berbelanja. Akhirnya, kami pun sampai di pasar. Kami pergi untuk melihat bunga-bunga yang dijual di sana. Dan membeli beberapa bunga untuk keperluan KKN kami. Kita berkeliling di pasar sebentar dan melihat jajanan yang dijual di sana. Kamu mau seblak gak? Boleh deh. Beli seblaknya dua ya? Siap om, kalian ini dari mana ya? Seperti bukan orang sini, soalnya cakep-cakep banget. Ah, si bapak bisa aja. Kami sedang ke KKN Pak, di desa sebelah. Hah, di desa tengah hutan sana? Iya Pak, emangnya kenapa? Ya, hutan di sana agak seram sih. Kalau saya sih gak berani. Saran saya jangan pulang terlalu malam ya. Iya Pak, setelah ini kami akan pulang. Ini-ini, seblak spesialnya udah jadi. Pesan saya hati-hati di jalan ya. Iya Pak, makasih ya. Setelah selesai berbelanja, kita pun pergi untuk pulang. Pada saat itu, hari sudah mau malam. Oke, coba bayangin, motor kita mogok, terus kita dorong bareng-bareng. Romantis banget gak sih? Ih, kamu mah. Kalau beneran gimana? Dan yang bener aja, motor yang kami bawa beneran mogok. Tuh kan Yok, aku bilang juga apa. Jangan bercanda ih. Iya-iya, kek. Maksudku juga bukan di sini. Tenang-tenang, kita dorong sama-sama ya. Ih. Di sana, aku sempat kaget karena melihat kehadiran seorang bapak-bapak. Kenapa, mas, motornya? Eh, ini Pak, motor kita tiba-tiba mogok. Oh, mari mas, ke tempat saya. Nanti kita benarkan di sana. Di mana, bapak itu menawarkan bantuan untuk memperbaiki motor kami. Sementara menunggu motornya selesai diperbaiki, desa kami sedang ada hajatan. Mari kita menonton pertunjukan. Wah, iyakah? Ayo, K. Kita lihat. Di desa itu, ternyata juga sedang ada hajatan. Sangat ramai orang-orang di sana menonton pertunjukan tarian. Aku cukup senang melihatnya. Tetapi tidak dengan Kayla. Dia terlihat seperti orang ketakutan dan ingin cepat-cepat pulang. Sambil menunggu motor kita benar, kita coba untuk menikmati makanan-makanan yang ada di sana. Akhirnya, bapak itu kembali dan motor kita sudah selesai diperbaiki. Motor kalian sudah benar. Dan ini ada sedikit oleh-oleh buat kalian. Wah, makasih banyak ya, Pak, atas bantuannya. Kalau begitu, kami pulang dulu. Mari, Pak. Gak hanya motor yang dibenarkan, aku juga diberi oleh-oleh dari bapak itu. Kami pun memutuskan untuk pulang karena hari juga sudah sangat malam. Akhirnya, kita sampai di desa lagi. Dan kita pergi masuk yang dimana teman-teman sudah menunggu kami. Akhirnya datang juga nih, anak. Dari mana aja? Ya, tadi ada kendala. Motor kita tiba-tiba mati di tengah jalan. Untung aja ada bapak-bapak yang bantu kita. Hah, syukurlah kalian aman. Iya, bahkan kita sempat melihat pertunjukan tari di sana. Iya sih, tapi aku masih bingung. Kata Pak Prabu, tidak ada desa selain desa ini. Yang benar? Kok aku gak percaya ya? Kalau gak percaya, nih buktinya kita dapat oleh-oleh hajatan. Karena rasa penasaran, aku mencoba untuk membuka oleh-oleh itu yang ternyata berisikan potongan kepala monyet. Kami semua sangat kaget pada malam itu dan bingung apa yang terjadi. Keesokan paginya, kami mencoba untuk melupakan apa yang terjadi semalam. Aku ambil beberapa barang yang aku beli kemarin di pasar. Dan kami melanjutkan untuk memperindah desa dengan bunga-bunga agar lebih berwarna dan indah. Pada saat itu, aku sempat melihat Kela seperti memikirkan sesuatu. Aku mencoba untuk menghampirinya. Kenapa, Kek? Kok bengong? Enggak, enggak. Cuma kepikiran aja. Kepikiran apa tuh? Mikirin aku ya? Ih, enggak. Kamu ingat kejadian kemarin enggak? Waktu motor kita mogok. Kayaknya aku pernah deh ngeliat penari yang ada di situ. Hah? Emang di mana kamu ngeliatnya? Hmm, di kamar mandi. Iya, waktu aku di kamar mandi. Waktu aku lari-lari dari kamar mandi itu. Hah? Waktu itu? Apa ini sebuah pertanda ya? Ini sudah kesekian kalinya kita dihadapi kejadian aneh di desa ini. Aku harap ini hanyalah kebetulan. Keesokan harinya, aku memasak beberapa makanan. Dan kembali melanjutkan kegiatan. Kali ini, aku hanya membersihkan desa dari rumput-rumput liar. Dan pada saat itu, aku melihat Reza marah-marah ke Dinda. Pikirku, mungkin hanya urusan program KKN mereka. Aku kembali melanjutkan. Dan malam itu, aku pergi istirahat lebih awal. Aku membuat beberapa pagar untuk menghias desa. Dan teringat kejadian kemarin, aku coba untuk mengecek ke ladang yang ternyata, aku hanya melihat Dinda sendirian memandang ladang. Aku mencoba untuk membantunya agar lebih cepat. Reza mana, Din? Kok sendirian? Entahlah. Tadi Reza bilang pergi sebentar. Sampai sekarang belum balik-balik. Kemana ya, Tuan Nak? Gimana? Proker kalian aman? Aman nih. Tapi, aku agak merasa aneh pada Reza. Hampir setiap hari ya pergi menghilang gini. Dan pernah suatu saat aku coba untuk mengikutinya. Di mana aku dengar suara sinden di kamar kalian. Aku takut ada yang disembunyikan olehnya. Yang bener, Din. Aku udah lama kenal dengan Reza. Dia orang yang rajin. Hmm, tapi... Aku kok jadi penasaran ya. Ayo, kita coba cek di kamar. Mendengar perkataan Dinda, aku merasa curiga pada Reza. Bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Aku dan Dinda mengecek ke kamar. Barangkali kita menemukan sesuatu. Di situ, Dinda merasa ada yang aneh di lemari Reza. Yang setelah kami buka, ternyata di lemari berisikan seekor ular dan sebuah sesajen. Kita berdua sangat kaget atas apa yang kita temukan. Aku menjadi sangat yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan Reza. Ketika aku dan Reza sedang istirahat, dalam hatiku ingin bertanya yang sebenarnya. Tapi, aku belum berani. Dan mungkin belum waktunya juga. Kesokannya, aku membuat beberapa pagar lagi untuk mengganti pagar-pagar yang ada di desa. Agar lebih bagus dan kuat. Di hari itu, aku masih kepikiran tentang Reza. Di situ, aku sambil memantaunya. Aku mengecek ke ladang. Dan syukurlah, dia sedang bersama Dinda memanen ladang. Ketika malam tiba, Reza pulang ke rumah entah dari mana. Karena biasanya, di setiap malam ia selalu keluar. Aku mencoba memberanikan diri pada malam itu. Untuk bertanya yang sebenarnya. Dikit lagi nih, Zak. Proker kita bakal selesai. Iya, bentar lagi kita bakal pulang. Iya, Zak. Cuman, Akhir-akhir ini, aku sering ngeliat kamu menghilang. Kemana ya, Zak? Oh, aku cuman jalan-jalan di sekitar desa sih sekalian adaptasi sama warga di sini. Aku harap kamu gak bohong ya, Zak. Karena kemarin, aku dan Dinda nemuin sesajian sama ular di lemarimu. Apa yang terjadi, Zak? Hah? Buat apa kalian buka-buka lemariku? Tenang dulu, Zak. Kami cuman mau mastiin bahwa semua baik-baik aja. Aku baik-baik aja. Harusnya kau percaya dengan temanmu ini. Urusanku ya urusanku. Kau gak perlu ikut campur. Reza menjadi sangat marah kepadaku. Aku coba untuk mengejarnya. Dia sudah menghilang entah kemana. Malam itu, aku menjadi sangat bingung dan merasa bodoh akan hal yang aku lakukan. Di sisi lain, aku perlu tahu kebenaran yang sesungguhnya. Dan dari situlah, Reza mulai mengajukanku. Dia seperti tidak akan memaafkanku. Aku mencoba untuk berdamai dengannya. Tapi itu semua seperti sia-sia. Hari demi hari, KKN ku merasa tidak semangat. Aku hanya ingin aku dan Reza kembali baikan dan menjalankan KKN bersama lagi. Pada malam itu, aku coba untuk meminta maaf padanya. Tapi masih saja. Ya sudahlah, mungkin hanya butuh waktu. Aku rapikan barang-barangku dan aku putuskan untuk tidur saja pada malam itu. Keesokan harinya, aku melihat Reza sudah tidak ada di kamar. Yang ternyata, dia sudah bangun lebih awal untuk melanjutkan kegiatan. Aku mencoba untuk berdamai dan membiasakan diri dengan Reza. Saat itu, aku ingin memperbagus penerangan di desa. Aku mempersiapkan diri karena aku akan pergi untuk menambang koal dan iron untuk penerangan. Aku pergi ke Goa untuk mencari koal dan beberapa iron. Di sana, aku juga sempat menemukan beberapa diamond. Kegiatan menambang juga tidak berjalan dengan lancar. Karena aku sempat diganggu beberapa penunggu di sana. Oke, kita kumpulin dulu iron-ironnya ini. Pada saat itu, aku juga sempat menemukan iron dari chest yang ada di sana. Aku kembali melanjutkan kegiatanku. Ketika sudah dapat cukup banyak, aku keluar dari Goa dan di luar, aku juga diganggu beberapa penunggu lainnya. Karena jumlahnya yang banyak, aku putuskan untuk segera pergi ke desa. Kemudian memasak ur-ur yang ku dapat dan merapikan barang-barangku. Pada hari itu, aku ingin mengumpulkan beberapa kayu. Aku putuskan pergi ke hutan sendirian dan mendebang pohon-pohon di sana. Aku juga sempat dapat beri di sana dan melanjutkan mengumpulkan kayu-kayu di sana. Tanpa aku sadari, ternyata hari sudah mulai malam yang ngebuat aku lupa jalan pulang ke arah mana. Aku berkeliling-keliling di hutan itu dan tersesat. Ditambah lagi, aku diganggu beberapa penunggu-penunggu yang ada di hutan yang membuat aku ketakutan. Pada saat yang bersamaan, aku melihat sosok nenekku lagi yang seperti mengarahkanku jalan pulang. Aku segera cepat berlari dan yang benar aja, ternyata aku berhasil menemukan jalan pulang ke desa. Aku mencoba menenangkan diriku terlebih dahulu. Aku memasak beberapa makanan. Aku melihat di mana teman-temanku sedang mengobrol dengan warga-warga desa. Sudah waktunya untuk memperbagus obor yang ada di desa itu. Aku persiapkan bahan-bahanku dan mulai memperbaiki pencahayaan yang ada di sekitar desa. Di sini, aku dibantu oleh Kayla agar lebih cepat. Kami membuat penerangan di sepanjang desa agar lebih terang. Pada saat aku ingin memberi pencahayaan di jalan menuju kuburan, kali ini aku gak salah lihat lagi. Aku melihat sosok bayangan hitam itu lagi dari kejauhan. Dengan cepat, aku segera berlari ketakutan. Kali ini, gangguan itu tiba lagi setelah beberapa hari kami berjalan baik-baik saja. Aku hanya bisa menenangkan diriku saja dari ketakutan itu. Reza pulang dan ia masih saja mengabaikanku. Aku hanya bisa sabar menerimanya. Tapi sampai saat ini, aku masih bingung kemana dia pergi hingga malam-malam begini. Pagi itu, aku memberi makan sapi. Melihat kondisi desa yang sepertinya butuh petunjuk arah. Aku membuat beberapa sen dan memasangnya di sekitar desa agar warga lebih mudah mengetahui jalan. Aku taruh petunjuk di sepanjang desa itu. Aku sempat iseng melihat ke arah kuburan untuk mengecek sosok bayangan hitam itu yang ternyata sudah tidak ada. Aku melihat Reza sedang memanen sendirian. Aku coba menawarkan bantuan dan masih saja, Reza belum bisa memaafkanku. Aku tetap semangat untuk melanjutkan kegiatan KKNku memperintah desa. Yang kini, sedikit demi sedikit, desa terlihat lebih baik dari sebelumnya. Aku merasa cukup senang melihat keadaan desa yang sekarang. Wah, desa ini semakin indah dan asri. Terima kasih, Yoga. Kayla, kalian berhasil membuat desa kami semakin baik. Iya, Pak. Kami juga berterima kasih atas semua yang Bapak berikan ke kita. Sudah sebaiknya, kita sebagai manusia harus saling membantu. Asik, cakep tuh, Pak. Ya sudah, kalau begitu, saya tinggal dulu ya. Selamat melanjutkan kegiatan kalian. Setelah selesai dengan kerjaan, aku mencoba mengecek Reza dan Dinda barangkali ada sesuatu yang bisa kubantu. Tapi ternyata, di ladang tidak ada orang satupun. Di situ, aku melihat jejak kaki seseorang dan mencoba untuk mengikutinya. yang dimana, jejak kaki itu mengarahkanku ke tapak tilas. Tempat terlarang itu, pikiranku mulai kacau. Aku mencoba mengecek ke sana dengan pelan-pelan dan yang benar aja, aku memergoki mereka berdua keluar dari tapak tilas. Zak, Din, apa yang kalian lakukan di sini? Kita lagi riset untuk proker. Tapi, bukannya Pak Prabu udah bilang ya, jangan ada yang masuk ke daerah ini. Apaan sih, Kak? Kita cuma ngedilain proker aja kok. Proker sih proker, Zak. Tapi kita harus ingat peraturan di sini. Terserah kamu lah, Kak. Maafkan kami ya. Aku cukup kecewa dengan mereka berdua. Kenapa bisa-bisanya mereka memasuki tempat terlarang di desa itu? Apakah mereka tidak bisa menghargai peraturan di sini? Aku merapikan barang-barangku dan melihat Reza sedang duduk. Aku tetap teguh untuk meminta maaf padanya, tapi masih saja hasilnya sama. Ia sangat keras kepala dan malah pergi meninggalkanku begitu saja. Aku cukup bingung bagaimana cara berdamai dengannya. Yang tiba-tiba, ada suara ketukan pintu pada malam itu. Yang ternyata, itu Kayla. Bikin kaget aja kamu, Ke. Ada apa malam-malam begini, Ke? Tapi ini bukan Kayla yang aku kenal. Lebih baik, kamu jangan ikut campur daripada kamu terkena imbasnya. Aku saranin jangan ikut terlibat dalam permainan ini. Permainan apa? Sudahlah, aku menghormati siapa yang berada di belakangmu. tapi, aku tidak akan ragu melukaimu jika kamu ikut campur. Paham? Aku cukup ketakutan atas kejadian tadi. Dari situ, aku mulai yakin, ini pasti ada sesuatu. Tapi aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang harus aku lakukan. Aku masih terngiang-ngiang atas perkataan sosok yang merasuki Kayla. Tapi aku tetap berperilaku seperti tidak ada apa-apa. dan melanjutkan kegiatan KKN seperti biasa. Buntan? Siapa ya? Jangan takut. Selama ini, Mbah yang menjagamu dari gangguan di sini. Semua masalah ini dibuat oleh teman-temanmu. Mereka sudah keliwat batas. Bakal ada yang tidak selamat di antara mereka. Ternyata, itu hanyalah mimpi. Di saat yang bersamaan, aku melihat Reza sedang duduk termenung seperti memikirkan sesuatu. Kucoba untuk menghampirinya. Zack, kau belum tidur? Iya, belum ngantuk. Kenapa, Zack? Apa ada sesuatu? Aku ingin bercerita tentang apa yang terjadi. Saat itu, aku bermimpi di mana Kayla terancam bahaya yang dijaga seseorang. Di mana ia memberitahu aku pergi ke tapak tilas untuk mengambil gelang dan diberikan ke Kayla agar bisa selamat. Terus, kamu lakuin itu semua, Zack? Iya. Astaga, Zack. Kamu udah ngelakuin perjanjian dengan Jin, Zack. Sekarang, gelang itu di mana? Aku menitipkannya ke Dinda untuk diberikan ke Kayla. Tapi gelang itu hilang. Maafkan aku gak. Aku benar-benar gak sadar ngelakuin itu semua. Aku juga bingung, Zack. Harus buat apa? Mungkin, Pak Prabu bisa bantu kita. Ternyata, sesuatu emang benar-benar sedang terjadi. Dari situlah, semua permasalahan ini semakin buruk. Aku menulis beberapa laporan untuk tugas akhir ini. Karena aku sekelompok dengan Kayla, aku coba untuk meminta laporan yang ia buat. Kayla menyuruhku untuk mengambilnya di tas miliknya. Oke, ini dia laporannya. Yang tanpa aku sadari, di tes Kayla, aku juga menemukan gelang itu. Berarti, apa yang dibilang Reza itu benar. Ini sebuah pertanda yang buruk. Aku dengan cepat mencari keberadaan Dinda, karena hanya Dinda lah satu-satunya yang ada di pikiranku saat itu. Aku menemuinya di ladang dan membicarakan hal itu. Sebenarnya, apa sih tujuanmu? Hah? Kenapa, Yuga? Aku nemuin gelang ini di tas Kayla. Itu pasti kamu yang naruh, kan? Ceritain aja, Din. Apa yang sebenarnya terjadi? Waktu itu Reza menetipkan gelang itu buat Kayla. Tapi, aku malah menyimpannya. Dan hal itu membuatku ditanggung oleh sesosok penari untuk memberikan ke Kayla dengan imbalan perhiasan. Astaga, Din. Kamu tahu nggak, Din? Apa yang kamu lakuin itu mencelakai kita semua. Kamu dan Reza udah bersekutu dengan Jin. Aku nggak tahu lagi apa yang akan terjadi ke depannya. Maafin aku, Yuga. Tanpa pikir panjang lagi, aku mengumpulkan teman-teman semuanya untuk membahas hal ini. Besok, kita bakal pulang ke rumah. Lah, kenapa, Gak? Roker kita belum selesai, loh. Kita semua udah nggak aman disini lagi. Aku takut terjadi sesuatu ke kalian. Sudah kuduga, pasti desa ini nggak beres. Bukan desanya yang nggak beres, tapi kelakuan teman-teman kita. Hah? Emangnya apa yang terjadi, sih? Aku nggak ngerti, loh. Iya, intinya kita bakal akhiri KKN ini besok. Aku bener-bener bingung sama semua yang terjadi. Aku takut sesuatu hal buruk terjadi pada teman-temanku. Malam itu, kami putuskan untuk tidur lebih awal dan akan menyelesaikan KKN ini secepatnya. Ini adalah hari terakhir aku KKN. Setelah aku keluar, aku tidak melihat satupun teman-temanku. Di kandang sapi, di ladang, di dalam rumah, aku sudah mengeceknya keliling desa. Aku juga bertanya dengan warga-warga di sana. Tak ada satupun warga yang melihatnya. Permisi, Pak. Apa Bapak melihat teman-teman saya? Bapak nggak lihat. Ada apa ya, Lek? Pada saat saya bangun, tiba-tiba teman-teman udah nggak ada. Saya udah coba cari kemana-mana, tapi nggak ketemu. Waduh, mungkin saja teman-temanmu sedang dalam bahaya, Lek. Selagi masih sempat, kita harus mencari teman-temanmu sekarang. Sebentar, Bapak akan mengumpulkan semua warga desa. Kami berkumpul dengan warga lainnya dan mulai mencari keberadaan teman-temanku di luar desa. Oh my God, di mana itu anak-anak? Di situ, aku dan warga memutuskan pisah untuk mencari teman-temanku. Aku melewati gelapnya langit dengan pepohonan yang tinggi. Sudah berkeliling lumayan jauh, tapi aku belum menemukannya. Sampai akhirnya, di situ, aku menemukan perhiasan yang berkilau. Dan nggak jauh dari situ, aku juga menemukan gelang kawat turih yang mungkin pertanda temanku berada di sekitar sini. Aku coba untuk berjalan lagi, yang di mana pirasatku benar. Aku melihat teman-temanku ditahan oleh makhluk-makhluk itu dengan kondisi dindah berpakaian layaknya penari. Dan menari untuk menghibur makhluk-makhluk itu semua. Aku coba untuk mendekatinya. Aku melihat Reza dan Kayla yang menjadi tahanan penari itu. Ini suguh keterlaluan. Apa yang harus aku lakukan untuk menolong teman-temanku? Tanpa sengaja, aku menginjak ranting kayu kering yang membuat suara. Aku segera cepat pergi berlari untuk menghindar dari mereka. Aku pergi ke rumah dan mulai berpikir. Apa yang harus aku lakukan untuk menolong teman-temanku di sana? Dalam pikiranku, hanya Pak Prabu yang bisa membantuku. Pada malam itu juga, aku pergi ke rumah Pak Prabu. Malam Pak Prabu, saya ingin bercerita. Loh, ada apa tengah malam begini? Jadi, begini Pak. Astaga Gusti, kamu tahu ini punya siapa? Keduanya milik si penari. Sekarang teman-temanmu di mana? Teman-temanmu dalam bahaya. Kemarin malam temanmu masuk ke tapak dilas yang membuat mereka harus menari untuk menghibur makhluk di sana. Dan salah satu temanmu ikut terperangkap di sana. Astaga, terus sekarang bagaimana ini Mbah? Semua ini gara-gara kelakuan temanmu yang sudah bersekutu dengan jin. Mereka sudah kelewat batas. Sekarang teman-temanmu terjebak dalam alam goib. Mudah-mudahan mereka masih bisa dibebaskan. Ini yang saya takutkan. Desa ini berdampingan dengan desa goib. Desa yang tidak bisa dilihat. Dulu nenek moyang kita percaya. Dengan menubalkan anak-anak perempuan desa kita ini jauh dari kemalangan. Makam yang berisi kain hitam adalah korban tumbal pada saat itu. Itulah mengapa awalnya saya takut memberikan izin KKN di sini. Desa ini tidak seperti desa biasanya. Apa yang harus aku lakukan Mbah? Sekarang yang hanya bisa kita lakukan cuma doain dan menunggu semoga mereka baik-baik aja. Ini sudah tidak aman. Sebaiknya kau harus menyelesaikan KKN sampai di sini. Besok kau bisa pulang. Malam itu aku hanya memikirkan keadaan teman-temanku dan hanya bisa berharap mereka akan kembali. Pada saat yang sama aku didatangi sosok Mbah Dok di depan mataku sendiri. Datangilah tempat di tengah hutan sana. Ada sebuah kastil tua. Dawu sudah menunggu temanmu membutuhkan bantuanmu. Mbah Dok memberikanku sebuah petunjuk. Aku merasa ini masih ada harapan. Aku membuat armor untuk berjaga-jaga. Kemudian aku menceritakan kejadian kemarin dan meminta izin kepada Pak Prabu untuk mencari petunjuk selanjutnya. Ku mulai memasuki hutan terlarang itu. Melewati semak-semak. Akhirnya aku berhasil menemukan kastil tua itu. Aku memberanikan diri untuk masuk ke tempat itu dan aku melihat teman-temanku yang sudah menjadi tahanan di tempat itu. Akhirnya kau datang juga anak muda. Hei lepaskan teman-temanku. Jangan jadikan mereka sebagai tumbalmu juga. Sabar dulu. Mereka sementara aku tahan karena kelakuannya. Apa yang harus aku lakukan untuk membebaskan teman-temanku? Aku tidak yakin kau bisa melakukan itu. Katakan apa maumu? Carilah tongkat saktiku dan mahkota yang telah dicuri dan bawalah mereka kembali kepadaku. Dimana aku harus mencarinya? Itu bukan urusanku. Semoga kau berhasil ya. Baiklah kalau emang begitu maumu. Aku berjanji akan menemukan benda itu dan balik lagi untuk teman-temanku. Kemudian aku pergi pulang ke desa. Aku pun mulai mencari cara untuk bisa menemukan benda milik Badara Wuhi. Sebagai langkah awal aku harus memperkuat armorku dengan diamond. Sayangnya disini aku hanya punya sedikit. Aku pergi ke tempat menambang yang dimana pastinya aku akan mencari ore-ore yang berguna seperti diamond, gold, dan ore lainnya. setelah aku rasa cukup aku kembali pulang untuk merapikannya. Kemudian aku butuh sumber tenaga dimana aku pergi mencari apel untuk membuat apel emas. Berburu-buru ayam. Kemudian aku mulai mempersiapkan pertahananku. Aku membuat apel emas, armor diamond, dan anak panah memperkuat tameng dan panahku. Disini aku sudah sangat yakin dengan diriku. Aku bisa menghadapi semua tantangan nantinya. Di pagi hari itu aku sudah sangat siap. Aku pergi ke rumah Pak Prabu untuk meminta izin dan menceritakan semuanya. Pak Prabu, mbah, aku sudah bertemu dengan teman-temanku. Dau memintaku untuk menemukan tongkat dan mahkotanya yang telah dicuri. Mungkin cuma itu satu-satunya cara untuk membebaskan teman-temanku. Saya tidak Tegah kau harus bertaruh nyawa. Cerita nenek moyang kami tongkat dauh berada di sebuah goa yang dijaga oleh ular raksaksa berkepala tiga. Mahkota dauh dicuri oleh raksaksa di tengah hutan sana. Sebelum kamu pergi ke tempat berbahaya itu, mari ikuti aku. Kamu harus memperkuat perlindunganmu. Pakailah armor ini. Ini jauh lebih kuat. Oh ya, satu lagi. bawalah ini, pedang pusaka peninggalan nenek moyang kami. Saya harap kamu tetap dilindungi dimanapun. Baik Pak Prabu, mudah-mudahan saya berhasil membawa kembali teman-teman saya dan membebaskan desa ini dari kemalangan itu. Aku semakin yakin lagi bisa menghadapi semuanya karena pertahananku yang sudah kuat ini. Yang tiba-tiba dari pintu keluar sosok anjing yang sepertinya itu jelmaan Mbah Buyut. Ia mengarahkanku ke sebuah jalan menuju tempat itu. Aku mengikutinya ke arah yang dituju. Sampai tibalah kita di sebuah hutan angker. Anjing itu berpesan hanya bisa mengantarku sampai di sini. Kemudian ia pergi kembali. Aku melanjutkan melusuri hutan mencari keberadaan raksasa itu. Gak jauh dari situ aku melihat sosok raksasa itu dengan mata yang menyala. Awalnya aku ragu tapi berani sekali memasuki kawasanku. Tenang dulu. Maksudku kemari baik. Bolehkah aku mengambil makota ular itu? Ambil saja kalau kau mau. Silahkan silahkan tapi kau harus bisa mengalahkanku terlebih dahulu. Pertarungan tidak dapat dihentikan. Aku dan raksasa itu saling bertumbuk satu sama lain. Yang dimana saat kedua senjata kami beradu karena gesekan yang keras tiba-tiba pedangku berubah menjadi pedang misaka api yang dapat mengeluarkan api. Aku menjadi lebih yakin bisa mengalahkan raksasa itu dengan pedang apiku. Dan pada akhirnya pedangku berhasil membakar raksasa itu. Aku berhasil membunuhnya dan mendapatkan senjatanya. Kemudian aku segera mencari dimana mahkota ular itu dan mengambilnya. Misi pencarian mahkota telah selesai. Aku pergi keluar dari hutan itu dan melanjutkan kembali perjalanan di hutan itu. Aku bertemu sebuah jalan setapak. Aku coba untuk mengikuti jalan setapak itu yang dimana tumbuh pohon-pohon yang besar-besar. Di perjalanan, aku sempat mendapat gangguan dari beberapa ular yang mencoba menghadangku. Dan tepat di ujung jalan itu, aku melihat sebuah goa yang cukup seram. Aku coba mendekati goa itu dimana aku melihat sosok ular berkepala tiga yang menunggui goa itu. Aku coba memberanikan diri untuk masuk ke sana. Siapa itu? Beraninya kamu mengganggu bobo cantikku. Maafkan aku, aku tidak bermaksud begitu. Kedatanganku hanya ingin mengambil tongkat ular itu saja. Mengapa kamu ingin sekali memilikinya? Aku hanya ingin menolong temanku yang diculik pada rawuhi. Dauh, ia sangat licik. Kalau begitu maumu, kalahkan aku terlebih dahulu. Pertarungan kembali terjadi. Aku dengan ular raksasa itu saling beradu. Aku harus berhati-hati karena ular itu memiliki racun yang mematikan. Akhirnya, dengan dengan pertahanan yang kumiliki aku berhasil mengalahkan ular itu dan mendapatkan gigi tarinya. Aku kemudian mencoba mencabut dan mengambil tongkat ular itu. Akhirnya, aku berhasil mendapatkan tongkat itu. Kini semuanya berhasil terkumpulkan. Aku pergi meninggalkan goa itu dan mencari jalan pulang menuju ke desa. Karena pertarungan tadi yang cukup sengit, beberapa pertahananku rusak. teman-temanku. Aku pergi ke kastil tua, tempat Badarauhi itu berada. Dan ini adalah perjuangan terakhirku. Akanku lakukan semuanya untuk membebaskan teman-temanku. Aku masuk ke kastil dan melihat kondisi teman-temanku yang dikerangkeng oleh Dauh. Hei, apa kabarmu? Apa kau berhasil membawanya untukku? Tidak usah banyak basah-basi. Ini, aku sudah membawa mahkota dan tongkatmu. hebat sekali kamu. Aku bangga padamu. Bebaskan teman-temanku sekarang. Aku sudah mengikuti kemauanmu. Tenang dulu. Buat apa terburu-buru. Lihatlah kekuatan mahkota dan tongkatku ini. Aku tidak pernah terpikirkan bahwa tongkat dan mahkota itu mengembalikan kekuatan Badarauhi. Dan tiba-tiba pintu tertutup rapat. Aku sangat kaget. Karena kekuatannya ia berubah menjadi sosok terima kasih atas bantuanmu. Aku berhasil mengembalikan kekuatanku. Apakah mau melihatnya? Badarauhi menyalahku dengan kekuatannya yang sangat kuat. Di sini aku sangat kesulitan melawannya. Karena kekuatannya yang sangat kuat. Aku sempat merasa pasrah dengan keadaan. Ditambah lagi ambal emasku sudah habis dan armorku yang akan hancur. Tapi semua ini demi teman-emasku. Oh my god aku mendapatkan misikan dan jadi lebih semangat lagi. Aku kerahkan semua tenagaku untuk menghadapinya. dan akhirnya aku berhasil menghabisi Badarauhi. Aku segera menolong teman-temanku yang ditahan. Saat aku ingin menolong Dinda dan Reza tiba-tiba mereka menghilang menjadi butiran debu. Aku menjadi bingung atas kejadian itu. Aku segera menyelamatkan Kayla karena kasil itu yang sepertinya akan hancur. Kami berdua segera pergi meninggalkan tempat itu. Berlari sekencang-kencangnya menuju desa hati hati kami saat itu sudah sangat kacau. Teman-temanmu sudah kelewat batas. Mereka sudah bersekutu dengan jin. Arwah mereka terjebak di alam goib. Sebagai hukuman atas perilaku mereka, Mbah tidak bisa bantu soal ini. Kalian semua harus sabar menerima. Baik Mbah, kami akan belajar menerimanya. Mari kita doakan mereka agar mendapat tempat yang layak. aku hanya bisa mendoakan teman-temanku atas kejadian ini. Aku merasa bersalah karena belum bisa melindungi teman-temanku. Pagi itu, aku merapikan semua barang-barangku. Karena hari itu, kami akan meninggalkan desa itu. Hanya aku dan Kela yang kembali untuk pulang. Kami berpamitan dengan warga-warga desa atas semua yang sudah diberikan. Maafkan Bapak ya, saya gagal menjaga kalian semuanya. Bagi itu, kami meninggalkan desa dengan perasaan yang bersalah yang tak akan bisa hilang sampai saat ini. Itu adalah hari terakhir aku pergi ke desa itu. Aku harap kalian bisa mengambil pelajaran dari ceritaku ini. Terima kasih telah mendengarkan ceritaku sampai detik ini. Aku pamit undur diri. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton